Aku awal-awal kan kalau di audisi yang bilang no, Mas Anang Hah? Boong? Iya Pipi itu kenapa sih, Pipi? Pipi parah, Pipi itu selalu salah Yang bilang no Emancipate yourself from mental slavery None but ourselves can free our mind Kenapa kalau dia ingat Nabila sih itu orang yang gitu Enggak, enggak, enggak Iya kan Confident lahen hai adu ooo Assalamualaikum Kita itu suka sama orang yang udah circle-nya kita Iya Enggak mau membuka, apalagi kamu masih nyaman nih sama Cancer Ini kamu lah, Pipi yang tanya di atas Selanjutnya Ini berat ya Ini berat ya Ih ya ampun Ini kan yang makan cinta Assalamualaikum Panal, panal Asik ada panel Ada panel nih, kalau ada panel bahaya loh Iya, Paula Nabila apa kabar? Alhamdulillah baik Baik, aku baik juga Alhamdulillah baik Alhamdulillah Sorry, Paula kurang deket ini nyamiknya ya Oh iya Oke Oke Terus misalnya aku liat nih mereka lucu loh ya Iya emang lucu banget sayang Apa namanya Yang lebih kalem tuh kayaknya Kayaknya Paula ya Dia kalem Tapi dia juga kalem sebenernya asli Sama-sama kalem gitu Iya sih Oh gitu Jadi kalemhan siapa? Kalemhan Paula apa Nabila? Kalemhan aku sih Ini, apa Soalnya, tau nggak kemarin itu heboh banget nih di gigi aku Katanya, Kak besok emang mau ada podcast Paula Bila gitu Kakak harus datang punya panel-panal gitu Sebenernya ini panel apa? Aku bilang gitu kan Maksudnya ini taunya dari mana ya Terus abis itu orang-orang pada bilang gini Mereka tuh sama kayak Kak Aurel sama Bang Atta Satu Cancer, satu lagi Scorpio Jadi pasti kalo ngobrol tuh bakalan nyambung dan banyak kesamaannya Gitu Beb Yang Cancer siapa? Aku Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak sih? Gak ya Kelihatan Kelihatan kan? Scorpio Scorpio Scorbio Iya nggak Nggak Tapi Scorpio sama Cancer cocok kan? Cocok banget Kayak kita nih, sehidup semati sesurga Amin Kalau kalian, eh misalkan Bukan Bukan sama jangan kayak gitu dong seng Aku tadi duduk dulu langsung gini Kalian tuh pacaran ya? Hah? Langsung kaget Langsung to the point banget ya Eh by the way, kita mau ucapin dulu congrats ya Untuk Nabila Kemarin Juara Dua Dua ya Hebat banget Tadi aku juga cerita guys ya Waktu di meja Aku ngomong sama Pipi Pipi ada yang berhijab gak Yang bagus Dari awal masih audisi Ada nih bang Namanya Nabila, Salma Kalau gak salah ada satu lagi Cuman dua Cuman dua ya Cuman dua Nah habisnya aku bilang Yaudah Pipi Nanti kalau ini mereka keluar Dari Idol misalnya gak maju jauh Langsung ke aku ya Pipi Biar aku yang produserin Aku bilang Tapi ternyata guys Langsung jawab Gak bisa bang Gak bisa Nabila ini kecil-kecil Aku ingat banget tuh Ngomongnya tuh Ngomongnya tuh kayak begitu Kok gitu ya Dengan logat Maduranya itu Mas Anang ya Ngomongnya mas Anang ya Aku ngomongnya mas Anang Iya mas Anang Tapi mas Anang galak gak sih Iya aku penasaran Lebih ke to the point sih Kalo misalnya kritik tuh langsung yang kayak Oh iya emang gitu Dia street orangnya Jangan salah Sama anaknya tuh kayak gitu loh Kalau misalnya Aku lagi rekaman sama papa aku tuh Aku stress banget Karena dia bener-bener bisa kayak gini Ulang Suara kamu tadi jelek Maksudku kayak Coba ngomongnya lebih kayak Kak coba ulang deh Tadi kayak kurang enak nih Tapi aku juga Aku juga dulu pas lagi Mau waktu deket Sama Aurel awal-awal Juga orangnya tuh the point banget Tapi waktu aku udah nikah sama Aurel Enggak Abang gimana bang Gitu Masa ngayus banget Orang yang baik Kalo Paul pernah dimanain gak Amal Pipi Iya Aku awal-awal kan Kalo di audisi Yang bilang no Mas Anang Hah bohong Iya Pipi tuh Pipi kenapa sih Pipi parah Pipi tuh selalu salah Pipi selalu salah Yang bilang no dia Cuma Aku tuh kan selalu Apa ya Masukin kritikan tuh Sebagai sesuatu yang Positif Sampai akhirnya Waktu performance top 6.5 gitu Dia tuh Bangga sama aku Dan Aku juga Apa namanya Speechless juga Waktu itu Karena Ngeliat Mas Anang juga Dia orangnya Tuduh point banget Beneran Beneran Kalo aku lagi kurang Street Dia bilang kurang Gak menutupi apa-apa Tapi kalo lagi bagus Ekspresinya tuh Nular Nular ke Paul Tapi Apa kata-kata yang pertama kali Mungkin Pipi pernah ucapin Waktu pas lagi audisi Itu apa yang bikin Ih Tuh gini gitu Ada gak Dia bilang apa ya Dia bilang Wah bahaya ini Gitu Bahaya Terus Ketika aku nyanyi lagu pertama Dia suka Terus tiba-tiba Lagu kedua Berubah pikiran Dia tuh Sempet khawatir Kalo aku tuh Gak bakal fokus ke musik Balik ke bola lagi Oh iya Ini bener nih Iya Jadi Jadi Nonya disana Aku takut Kalo kamu misalnya Udah Dikasih rejeki sini Tapi kamu Balik ke bola lagi Gitu Oh gitu Emang gak boleh Pih kalo bola Kenapa emang ada Masa-masa Aku takutnya gak fokus Tapi kalo Rabila Waktu itu Papaku langsung Awal Awal judging ya Aku dapet yes Dari Mas Anang Wah Dan dia tuh langsung yang kayak Aku yes Gitu Aku yes Oh dia paling pertama Iya Jadi kalian berbalik ya Berbalik Kamu yang di yes pertama Kamu yang di no Di no pertama Oh my god Itu gimana Aku sih yes Aku sih yes Aku sih yes Itu legendary banget ya Tapi Kalo Paul sendiri Waktu itu inget gak Nyanyi lagu apa Coba aku pengen denger deh Nyanyi-nyanyinya waktu itu Waktu itu Aku nyanyi Redemption Song Bob Marley Oh Ya lagu Regi Dia kamu suka itu ya Terus Apanya Bukan nih aku suka Pas kamu nyanyi lagu Lagunya siapa sih namanya Komang Komang Iya Itu komang Aku bisa play itu berkali-kali Itu waktu top 5 Waktu performance top 5 Itu kan Bibi Aku gak tau sampe berdiri deh Iya disana Yang asurasi nular Tapi kalo lagu yang pas audisi Aku mau denger dong Coba Nyanyi-nyanyi dikit Ada dua sih Kemarin aku sempet yang Gak juga sih Itu lagunya Highlight Dikit aja ya Highlight dikit Oh Paradies Derobai Terus apa ya Liriknya aku lupa ya Emancipate yourself From mental slavery None but ourselves Can free our mind Kenapa kalo yang ingat Nabila sih Itu orang yang ingat Enggak Enggak Iya kan Itu tuh biar pakai Itu pakai Biar ada hatinya Kamu bisa main musik kan Bisa Kamu harus siap-siap Nabila Pasti kamu akan dibuatin musik banyak banget Ini lagu untuk kamu Tapi Ada sih Ada Ada lagu buat dia Enggak Maksudnya Aku juga Kalo belajar musik juga baru-baru kan Dengan alat musik kayak gitu Oh kamu belum Buka dari dulu bisa alat musik Musik itu Dulu SD aja sih Paling ikut Lomba antar kelas Udah segitu aja Belajar nyanyinya di Belajar nyanyi auto-tidak Belajar sendiri Sendiri Itu Kalo Nabila Dari dulu suka nyanyi Atau Aku dari kecil suka nyanyi Tapi auto-tidak juga Oh sama Jadi ternyata guys ya Kalo yang tanya ini Aku kenapa gak bisa nyanyi Karena Enggak Gak ada gurunya Padahal itu kalo Kamu dari self Diri kamu sendiri Pengen bisa Semua orang bisa Semua orang bisa nyanyi katanya Beneran deh Semua orang bisa nyanyi Tergantung keinginan Dan kemauan Iya Tapi tadi ini seru dibahas Paul ini kan ternyata Dulunya pemain bola Iya Waktu lagi mau audisi Idol itu Kamu masih pemain bola ya Sebenernya Aku udah free agent Waktu itu Iya Cuma ada tawaran juga Dari salah satu klub Tapi Sembari Belum taken kontrak Dan menunggu kejelasan liga Waktu itu Oh jadi kamu ikut yang liga Di berhenti ini tuh ya Iya Wah sama kita nasib Iya Jadi ngomongin bola aku tuh Sebenernya kayak agak gak ngerti Tapi Aku juga gak ngerti Ini seru loh Sang Sangken aku tuh penyanyi tuh Kan banyak juga emang suka bola Tapi dia bener-bener Pemain profesional Iya Katanya kamu sempet Sparring juga ya Lawan timku Iya Sempat Di PT IKA Paul sekarang umurnya berapa Aku bulan ini dua-dua Oh Berarti kamu main muda ya Hitungannya ya Iya main muda Posisi Wingback B kiri B kiri B kiri atau stopper Kaki kiri dong Iya Sama kan say Kamu semuanya kamu sama-samain Spor corpio cancer itu cocok Kamu sama-samain Emang aku kaki kiri Kamu sama-samain aja Emang aku kaki kiri Iya say Kaki kiri Tapi Aang jagonya main pusel Bukan main bola Iya sih bener juga Tapi Paul basicnya futsal juga kan Futsal juga say Oh iya udah oke deh Sama kan tuh sekarang dia yang sama-samain Bukan aku Iya 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 Bukan aku ya Aku kan yang namanya sosmed ya Bang aku sering liat highlight dia Basic futsalnya tuh ada Maksudnya bisa dia futsal Bagus Gak salah Beneran Beneran Jangan digitin dia langsung terbang Enggak beneran Lumayan loh aku sayang Aku gak buruk-buruk banget Keping-kepingannya Yang buruk tuh Torik Kalau aku lumayan Iya sayang Kamu jago deh Tapi Nabilah pernah nonton gak Kalau dia lagi main bola Oh belum pernah Belum ya Paul ajak dong Kamu tuh main aku main bola Tapi seru tau Kalau cowok lagi main bola tuh Ditonton sama cewek gitu Kayak kita tuh Semangatnya naik dua kali lipat Oh iya Bener guys Kok kamu gitu Pemain bola futsal apapun itu Kalau kita lagi di lapangan Itu ditontonin sama cewek Lebih all out mungkin Apalagi cewek yang dia sayang Itu akan Energinya dua kali lipat Wow wow Cewek yang dia sayang Kamu pernah nontonin aku kan main bola Dulu waktu kita deket Dulu waktu kita deket Kita memang kan gak pernah pacaran Jadi kita deket doang gitu Jadi Sekolah nemenin gitu Jadi siapa tau nanti Nabilah bisa nemenin Paul kan lucu juga ya Kan disitu support Ya sebagai teman Support sebagai se-idol Tapi aku denger disini Emang Nabilah nih Katanya sebelum masuk idol kan Tadi kan kalau Paul Sebelumnya main bola Kita kan belum tau nih sayang Oh iya bener 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 Sebenernya dulu pernah gimana gitu Ternyata katanya pernah punya single Ya aku sempet dulu punya single Berapa dan aku juga sebagai Content Creator sebenernya Oh kamu content creator Sebelumnya Iya sebelumnya Aku udah dari tahun 2020 Terus cover lagu sama Kayak main Ome TV tau gak Yang harusnya dari dulu Kita tau dia ya Iya kamu mana aja sih Aku di Aceh Oh jadi kamu tuh content creator Tapi base nya di Aceh Iya aku Ya pokoknya aku dari 3 tahun itu Content creator terus Emang nyanyi Nyanyi Iya sama Maksudnya nyanyi di platform yang Ome TV itu gitu Oh kamu nyanyi di Ome TV Nyanyi di Ome TV gitu Tapi seru tau saya nyanyi di Ome TV Aku ada liat Aku ada liat cowok tuh Thailand dia Terus ntar setiap ketemu cewek dia nyanyiin Nah itu Oh kamu setiap ketemu cowok kamu nyanyiin Enggak setiap cowok Maksudnya cowok cewek Cowok cewek kalau aku mah cowok cewek Tapi reaksionnya lucu ya Iya dan mereka tuh sangat mengapresiasi gitu loh Selalu reaksionnya juga positif gitu Positif ya bagus ya Seru banget intinya Terus aku Oh jadi kamu latihan nyanyi disitu Sembari juga Sembari ya Akhirnya bisa ke Idol tuh ceritanya gimana? Karena apa ya Kan aku selama 3 tahun tuh kan Konten terus Terus kayak pengen ada experience baru juga gitu Udah berapa sih followernya sebelum Idol? 700an Wow 700 ribu? Iya alhamdulillah Udah gede Berarti kamu udah banyak yang tahu kamu ya Di Youtube 700 ribu? Di Youtube Oh di IG? Kalau di IG 43 Oh belum sebanyak di Youtube Tapi Youtube 700 tuh gede banget Gede Sekarang apalagi ya Sekarang tuh orang mau gapai sejuta aja susah Susah banget Susah banget Oke terus abis itu aku memang pengen experience baru Terus? Nah terus Lihat di sosmed sih Maksudnya teke poster Indonesian Idol Awalnya sempet bingung gitu kan Karena kan komisolnya Audisi itu kan dibuka di Jakarta Jadi kayak Dari Aceh ke Jakarta juga kayak Aduh gimana ya gitu Segala macam Jauh ya Jo? Jauh banget kan 2 jam 45 menit kalau gak salah Sampai pinjol dulu ya Lumayan juga ya harga tingkatnya Terus akhirnya Akhirnya kamu ke situ Akhirnya kamu izin orang tua? Iya akhirnya Akhirnya aku ditemenin sama Abi ke audisi ke Jakarta gitu Oh bapak Tapi Abi tuh memang sama mama tuh ini Manggilah Abi sama Umi Abi sama mama Oh Abi sama mama ini Dukung Nabila buat masuknya nyanyi Mau masuk Indonesian Idol tuh dukung Alhamdulillah saya support itu sih mereka sama Wow Bener-bener support kan Kalau Paul support gak? Kalau Support Nabila gak? Support Nabila gak masih? Soalnya sebentar nih sebentar ya Aku tuh ada yang aku kepo Boleh gak aku tanya disini? Boleh Kan setau aku nih Kalau misalnya di Apa tuh Kalau di Idol tuh kan di karantina Iya Tapi kalian tuh bisa bikin video-video bareng Itu tuh gimana sih ceritanya? Aku tuh gemes tau liatnya Kayaknya yang ini gak sih waktu kita live maybe? Iya Yang bisa ada cover Oh bisa live gitu? Kita sempat live Iya sempat live gitu Terus nontonnya banyak Oh boleh ya? Boleh Boleh Yang nonton banyak tuh Berapa? Ya karena kemarin tuh kan banyak yang request itu kan Oh akhirnya kalian live Terus abis itu gimana? Iya Gimana? Gimana? Ya live nyanyi gitu aja sih Karantinanya berapa bulan sih? Kamu berapa bulan? 5 bulan 6 bulanan Kalau dia 6 bulan Oh dari awal masuk sampai Sampai final Kalau misalnya udah keluar tetap di karantina gak sih? Gak kan? Udah pulang ya? Udah pulang Sempat waktu pas Kan berarti Paul pulang duluan ya? Iya Nabila sedih gak? Iya maksudnya jujur ya pasti sedih lah Maksudnya setiap temen-temen yang tereliminasi pasti sedih gitu kan Ngerasa kehilangan juga Dan maksudnya Paul kan juga sebagai temen deketku juga kan Jadi kerasannya kehilangan Cuma yang paling oke aku penasaran kalau Nabila di Idol temen yang paling deket tuh siapa? Maksudnya temen bisa curhat, Nabila bisa kalau kamu lagi kesepian kamu bisa cerita itu siapa? Itu Kak Anggis Oh Anggis Anggis yang di Bali Orang Bali ya? Iya Kak Anggis Kalau Paul siapa? Kalau Paul Roni Oh Roni itu yang sama Salma? Eh Iya Yang maksudnya yang kayak kalian baru-baru gitu Roni dia top 3 kemarin Oh gitu Kamu juara 5? Juara 4 Oh jadi berarti gini urutannya Paul Roni Nabila Nabila Salma Tuh udah jodoh memang sama Tuhan Maksudnya jodohkan untuk juaranya tuh bener ya begitu gitu Tapi emang ya guys Kadang-kadang Idol ini kita gak pernah tau yang sukses Kadang-kadang bukan 1, 2, 3, 4, 5 nya kita gak tau yang dari mana Ada yang dari juara 7, ada yang dari juara 5 Iya 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 Ada yang jadi juara 4, ada yang jadi juara 3 Bener sih Tapi kamu waktu masuk ada prefer Aku mau juara, jangan juara 1 deh juara 3 aja Jangan juara 4 aja gitu Kalau Paul malah Karena bener-bener keluar dari HP ada banner Idol Terus tiba-tiba ya mau pinjem gitar dimana ya Oh gitu? Iya terus ngantri Terus itu pengalaman bener-bener baru Paul kira ngantri ada seleksi 20 Dicari 4 langsung ketemu juri Ternyata gak banyak tahap-tahapnya Oh jadi habis ke seleksi itu belum ketemu juri ya? Belum, enggak di hari itu enggak Sampai lagi 3 hari telpon selamat kamu lulus Untuk mendapatkan kesempatan ketemu jajah Juri tamu ya? Iya, dan itu Paul gak ada bilang ke keluarga Keluarga kaget dong pas tau? Iya, ketika Paul dapet golden ticket Baru bilang ke mama sama papa Kalau Paul ikut Idol Terus reaksinya? Responnya gimana? Kalau papa seneng Tapi kalau mama Karena mama emang sesupportive itu juga Tentang musik ya Dia selalu, selalu kayak Kalau misalnya mau main bola di Kalimantan Ingat bawa gitarnya Oh berarti mama yang lebih ini ya buat musik Terus Paul telpon mama Terus ya reaksi dia Mama gak kaget katanya Dia bilang kayak gitu Sekarang tugas kamu nyanyi aja gitu Urusan lainnya biar mama aja ngurus Dua-duanya belas teran? Enggak, papa yang dari Sweden Mama Bali Oh, mama Bali asli Mama Bali asli Keren Terus sekarang nih Kalau kalian kan Maksudnya udah selesai Idol gitu Kalau dari Nabila sendiri Mau ke jenjangnya Mungkin mau lanjut nyanyi kah? Mungkin Apa mau jadi penyanyi Konten kreatifnya Apa semuanya mau digarap juga? Atau gimana? Tapi untuk saat ini Maksudnya kayak Yang lagi aku jalanin Jadi penyanyi Ya udah maksudnya kayak Satu-satu dulu Fokusin nyanyi dulu Dan sembari juga Kan aku masih sekolah kan Takutnya maksudnya kayak Kamu masih sekolah? Iya, kelas 2 SMA Terus kemarin gimana tuh? Dari jauh? Aku homeschooling Sekarang homeschooling sama sekarang Oh, dari awalnya bangun homeschooling? Iya, dari awalnya homeschooling Oh, gitu Kalau mau sendiri Mau nyanyi apa? Bola lagi nih Mungkin sekarang bola Lebih ke lifestyle gitu kali ya Hobi aja Hobi aja Kayak ini nih sama Iya, iya Terus Gagal, gagal Kalau Kalau musik Ya, pengen ngasih karya sih Kalau memang rejekinya disini Amin Amin Terus Kamu bikin lagu Kan kemarin tuh sempet bikin Ini apa? Duet sama Alan Walker Trending 2 nih sekarang Trending 2 Kamu kemarin gak minta sekalian Bikinin lagu sama dia? Kaget gak sih Kamu bisa duet sama Alan Walker? Kaget banget sih Awalnya tuh kan Ini kan konser kemenangan kan? Iya Jadi kayak Alhamdulillah dapet spotlight Untuk kayak bisa Nyanyi Bareng sama si Sama Alan Walker Awalnya aku kira Maksudnya Yaudah kita cuma nyanyi bareng-bareng Ternyata aku dikasih kesempatan Untuk nyanyi Bareng sama si Alan Walker Wow Kayaknya kaget banget lah Speechless Terus gak minta bikin-bikinin aku lagu dong Gak paling Aku Apa ya Gak berani lah Gak berani Tapi dia Iseng-iseng omongan Tapi dia pendiam juga sih ya Dia pendiam Tapi Kemisteris banget Jadi diem sama kamu diem Jadi kayak Krik-krik Yaudah nyanyi aja ya Soalnya kan gini Seng Kalau Ketemu Alan Walker Sama bikinin lagu Amalan Walker Itu beda feelingnya Iya Bener bener Maksudnya gimana sih Gak ngerti Beda Seng Misalnya ketemu Duet di lagu dia Sama dibuatin Sama dibuatin lagu Karena dibuatin sama dia Itu yang paling Menurutku paling Berharga Banget Tapi kamu duet aja Itu udah keren sih Masya Allah Gak pernah tau kan Ajiki ke depan nanti Amin Amin Apalagi kita emang support ya Apalagi Tau Apa ya Nabila sangat tahu Punya kelebihan Nyanyinya luar biasa Tapi kamu ngomong Assalamualaikum kemarin Di tengah-tengah lagu Faded Iya Assalamualaikum Jadi Sebenernya itu Perpaduan dari Bahasa Aceh Dan terakhirnya itu Ada Assalamualaikumnya Jadi kayak sebenernya itu Artinya itu Apa ya Kayak salam sejahtera Kepada kalian semua Apa itu bahasanya Kalau boleh tahu Bahasanya apa Lain hai adu Assalamualaikum Assalamualaikum Lain hai adu Artinya Itu kayak salam sejahtera Keren kamu Jadi masukin Bahasa Aceh Di akhir lagu Itu kamu improve Atau Dari sebelumnya Kamu udah Oke kok kan ngomong gini Dari sebelumnya Udah prepare itu sih Oh udah prepare Coba-coba Kita mau contohin Coba-coba Coba Spill dikit Pas nyanyi Terus ada Ada itu Ada kata-kata Ini yang dari Bahasa Acehnya ya Tapi dari lagu Fadednya Where are you now Atlantis I'm tired of sea I'm tired of sea Where are you now Another dream The monsters running Far inside of me I'm faded I'm faded I'm faded So long I'm faded Lahin hai adu Assalamualaikum Oh gitu Aku pikir kamu ngomong Yang kayak Nah, nah, nah Assalamualaikum Kan lagi Aku pikir tuh kayak Lagi nyanyi Terus tiba-tiba diem Kayak Assalamualaikum Masih nyanyi Eh jangan nangis Nangis Soalnya Jadi anjoy ini Dia tuh dari Aceh Jalan ke sini Sendiri Berantau ya Berantau Dan dia belum pulang-pulang lagi kak Aceh Belum kan Sampai nangis loh dia Berapa? 8 bulan Kenapa gak mau pulang Anjo? Kan belum menangis Sayang kamu gak kasih libur kayak mana? Terima kasih Cuman dia gak mau pulang Dia betah banget Jol nanti pulang ya Pulang sama Nabila Pulang sama Nabila temenin ya Ya, itu temenin aku ya Dia bisa bantu-bantu kamera juga kok Oh my god Semayang buat Youtube Nanti pinjem aja Aku pinjemin buat kamu dulu Seminggu Seminggu Tetep gajian sini aman kok Tapi seru tau ya Bahasa Aceh masuk di lagu Itu aku bangga banget Sangat membanggakan sekali sih Itu idenya siapa? Itu ide dari vocal coach aku juga Jadi kayak kita discuss Tapi boleh sama Alan Walkernya? Boleh Dia gak masalahkan hal itu sih Jadi itu ide dari Bukan dari Alan Walkernya mbak? Bukan dari vocal coach Dan discuss antara aku sama vocal coach Kau berdua ngobrol ya? Ya ngobrol Penyanyi aslinya Faded itu siapa sih ceweknya dulu? Ada siapa yang Gak tau namanya Iya sih Kayaknya dia itu dirahasiain ya Iya Tapi rata-rata penyanyi Alan Walker tuh cewek Gak kelihatan kan? Iya gak kelihatan tapi Kayak dibeli suaranya aja gitu ya Iya gitu Iya soalnya kayak Alan Walker gak ada featuring sape gitu Jarang ya Jarang 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 Tapi lu luar biasa ya Coba sama tau kamu kepilih nanti di salah satu lagunya dia Insya Allah Amin Tapi dia bakal gini juga ya sama-sama Jemmy Jemmy Miller Jemmy Miller Lagu ini kan Hearshow perfect Ih aku suka tuh Iya Aku di DM tuh pernah sama dia tuh Aku juga pernah di DM be Iya sih Tapi kan di DMnya dia maksudnya Cemburu gak sih kalau kayak gitu gak ya? Ya gak apa-apa Kalau walaupun cemburu ya gak apa-apa kan itu cuma DM-DM-an ya kan? Iya bener Tapi kan kalau Coba aku yang di DM sama penyanyi cewek aja Tuh membalik Langsung Eh kenapa ya Scorpio tuh kayak gitu? Eh maaf ya Scorpio Karena aku sebel banget sih Gak sih gak sebel Kalau kamu gitu gak sih? Apa cemburuan gitu gak sih? Aku gak terlalu sih Tuh kalau Scorpio tuh memang gitu Gak keliatan ya gak sih? Iya gak keliatan Tapi dia kalau cemburu tuh diem ya gak sih? Diem bener Bener Aku diem Kalau Scorpio tuh gitu Kalau cemburu tuh kita kayak diem Kalau cancer gimana? Ya kita mana tau yang ngomong udah ngomong cemburu Nih kalau cancer gini Kalau jujur aku tuh lebih sukanya ketika Dia misalnya apa yang dia gak suka tuh ngomong Jangan kayak Bener Diem-diem-diem Gak usah diem Apa sih maksudnya diem tuh apa? Kita kan gak tau Kita manusia yang butuh dikasih tau juga gitu Jangan kerjasama gitu Kita kerjasama juga nih Kak Jadi malah justru aku pengennya tuh gini kadang Kamu tuh gak sayang, gak sayang Kok gak pernah cemburu sih? Memang kalau cemburu harus ini Gak harus tau Ya harus Pengennya tuh cemburuin kayak orang-orang gitu loh Kita tuh kalau cemburu cuma gini Sayang nanti kalau bisa jangan gini Lebih kayak gitu doang Lebih cut Gak gak mau Lebih ngecut Gak yang kayak Ngapain dong lu begini Ya gak perlu begini Gak bukan gitu maksudnya tuh gini loh Bener banget Jadi kita kayak oh iya gitu Kok iya aku pikir tuh oh iya boleh Aku pikir tuh ya beneran berarti boleh gitu Ya maksudnya kan yang penting jaga diri Ya maksudnya ngomong gini sayang jangan Sayang jangan aku gak suka aku cemburu Kalau aku sih langsung to the point orangnya Cancer tuh lebih to the point Emang kalau cancer gitu ya? Enggak gitu Kalau dia to the point Ya aku to the point orangnya Dibilangin cancer tuh barbar sayang Gak ada kahan-kahan tuh gak ada Tapi kalau dia kalem Tapi kadang Cancernya kayak jiel Kalau pikir di jiel gak kalem Dia kan kalem Tapi sekalinya marah bahaya Ah bener Iya kan Kita mungkin katanya kayak Iya bener Iya bener Cancer tuh kayak gini loh Gak pernah marahin kamu Gak pernah marahin aku Tapi pernah marah Dia marah Pernah liat dia marah Emang cancer itu gini kok Jalan sampe diusik Kita tuh mungkin orangnya keliatannya kayak seru Kayak asik gitu Padahal Kalau ada satu Mungkin orang yang kita sayang Atau orang yang kita lindungi tuh diusik Wah kita tuh garda yang nomor satu Itu cancer tuh paling depan Karena kita bener-bener kepiting bisa mencapit Tapi Scorpio juga gitu tau Kalau dia misalnya Sayang sama mama Masa sih Enggak lah biasa aja Tapi bener sih Kadang kalau misalnya di karantina Kalau misalnya Nabila kayak capek kan Dia tuh milih diem Mendem gitu Kadang yaudah Kenapa sih Kenapa sih Nabila gitu Terus kayak gak apa-apa Iya gak apa-apa gitu Sok-sok misterius ya Sok-sok misterius gitu Misterius banget Enggak-enggak Kalau kamu so-sok misterius Gitu Aku tuh emang apa adanya aja Cuman aku diem Nanti kalau saatnya ngomong-ngomong Saatnya kerja-kerja gitu loh Lebih menempatkan posisi Kamu ini gak apa sih Ngata kamu apa ya Aku introvert kamu Aku introvert Gak suka maksudnya Gak suka ke tempat baru yang orangnya gak kamu kenal gitu Sebenernya bisa Kalau saat ini sih menyesuaikan sih lebih tempatnya Sebenernya sih menyesuaikan sih Tapi emang aku juga menyesuaikan kan Menyesuaikan kan Jadi kok aku kapan harus ke panggung Banggung ketemu orang rame-rame Tapi kalau udah di jangin ke mall tuh gak mau In deep down tuh Jadi karena kalau mau ke mall tuh ya Bisa pakai kubruk, pakai maskert Gak mau kelihatan kalau itu tuh dia gitu Aku tuh ngerasa gini loh Kayak aku tuh Kayak ngerasa nanti kalau orang lihat Tiba-tiba aku lagi noleh Aku dibilangin sombong Aku tuh paling gak mau Ada orang ngerasa aku itu Dia ngerasa sakit hatinya Karena aku sombong Gak mau Jadi kalau misalnya di jalan Orang minta foto gimana pun Walaupun aku udah mau ketinggalan pesawat Ayo bu Gitu Walaupun gimana pun Mau ketinggalan pesawat Gak enakan Gak enakan Gak enakan banget Aku tuh paling sangat gak enakannya tuh parah Jadi Kayak misalnya nih Aku tertolak nih Misalnya kayak waktu itu Kita lagi lari nih Bu maaf ya Terus aku ngeliat muka ibu itu dari jauh Itu aku sampai di pesawat Masih ngerasa gini Aduh kasihan ya ibunya Tadi Dia pernah aku laku Bentar kayaknya sempet ya Kayak gitu-gitu Aku masih deg-degan Kayak ngerasa kayak gitu terus Ngerasa bersalah Ngerasa bersalah Makanya Aku gak pernah kayak gitu ya Makanya kadang-kadang Aku jalan sama istri Lu gak sama aku gak pernah kayak gitu Kenapa ya Duh kasihan istriku Gak pernah tuh kayak gitu Coba deh Coba kayak gitu ya Coba ya sekali-kali gitu loh Pengen deh Degitnya kayak ibu-ibu itu Ya Allah Bu ibu beruntung deh Aku mau gitu ya Ya kenapa aku selalu kayak gitu Sama istrinya Kalau gak gak jagain istrinya Sampai sekarang dong Iya sayang Iya cuman kan Kalau sama keluarga Kalau aku udah tau Oh perasaan dia Pasti gini-gini Tapi kalau sama orang Kan aku gak tau ya Pandangan orang Makanya kadang Kalau aku lagi jalan sama dia Dia udah disona Aku masih di belakang Saking aku tuh gak enak Ngeliat orang sekitar Kalau lagi Bang kata gitu Kalau kakak tuh masih Masih kayak Ibu maaf ya Aku harus anakku lagi Nangis-nangis disana Nah aku lupun Anaknya nangis Aku tetep gak enakan Jadi aku tunggu ibunya Ibu kadang-kadang kan Ada lagi selfie Sepuluh detik Itunya kan Sepuluh Ibu nya udah nyok Istriku udah nyampe mana tuh Iya bu Biasanya udah kering juga Kadang lucu Kadang lucu ya Cuman gak enakannya itu Yang bikin aku semakin introvert Iya Scorpio emang gak enakan sih Iya gak enakan parah Jadi Belum tentu ya orang introvert Yang gak enakannya sama orang baru Buku sama orang lama Cuman kadang Enak terus Enaknya terus Gadinya Ya enak deh Enak-enak Bukan Kita itu suka sama orang yang kita udah circle ke kita Iya Gak mau membuka Apalagi Kamu pasti nyaman nih sama Cancer Apa Karena gini loh Cancer tuh kan pendengar yang baik Iya bener Jadi mungkin kadang apa kelukesahnya Nabila tuh Kedenger Didengerin Didengerin Karena aku gitu Kalo sama Bang Atta tuh Ada masalah apapun aku pasti cerita sama dia Eh Bang Atta kalo ada apa-apa sama aku Dia pasti cerita Karena aku tuh bener-bener yang kayak Dengerin Sampai temen-temen aku aja tuh kalo curhat tuh Bener-bener aku tuh yang ngedengerin Dia itu sumber curhat semua orang Wah Oh gitu Kalo Semua yang ada berita di Lambe Semua yang ada cerita sama dia Semua yang ada Lambe Aku tuh sebelum Lambe keluar Aku udah kadang-kadang tuh kadeng-kadang lagi tidur Orang lagi curhat disamping Aduh ini gue mau tidur Aku main Mobile Legends aja Karena gini loh Aku tuh orangnya Apa sih namanya Orang tuh suka cerita sama dia Orang kita simpati Apa ya Simpatik Simpatik Jadi ketika ada orang Misalnya gini Dia lagi ada masalah gitu Aku tuh bisa yang kayak Nelfon dia nemenin Aku tuh yang kayak gitu banget Aku pas ini sampe Sampai orang ini tuh ngerasa Curhatnya sama dia Iya aku ngerasa sampe orang ini tuh ngerasa bener-bener safe Ngerasa dia bener-bener nyaman Ngerasa dia lega Baru aku Oke lo udah gak butuh gue Oke gue udah gitu Coba deh Nabila Ntar kalo ada masalah sama Paul Coba cerita nih Pasti kamu nama Orang baru ketemu dua kali Tiba-tiba nih cerita Empat jam Tunggu tangga Orang Kadang gini loh Karena cancer tuh suka ngomong kan Bukan suka ngomong Maksudnya gini loh Kita suka ngobrol ketika ketemu Sama orang yang cocok Ya kita Kalo Paul Suka banget Dengerin masalahnya dia Terus ya Menjadi Menjadi pendengar tuh kayak nyaman aja Iya Enak kan Di curhatnya Belum tentu ya Habis cerita sama dia Dia ngasih pandangan Yang bisa benerin Kebunuhan kita Atau cerita kita Enggak Tapi orang seneng aja Kadang aku juga Kadang aku juga suka Aku anda suka bilang Tapi gimana ya Gua juga kan Gua juga bingung sih Gimana mau Ngasih ininya gitu Gua takut salah Tapi Gak tau kenapa Orang yang curhat sama kita tuh Kayak Ber keluar gitu Di kita gitu Padahal aku gak minta dia untuk Coba lu ceritain dong Cuma kayak lo lagi kenapa Iya real Gua tuh Keluar semuanya Jadi kita dengerin juga Kok gitu gitu Iya soalnya kayak gini loh Dia itu Aku misalnya curhat cerita sama dia Dulu ya Cerita segala macem Tenang gitu Enak ceritanya Tapi nanti pandangan dia Buat cerita itu tuh gak nyambung Padahal Enggak Emang iya Kayak gak ada jalan keluar Sama kamu mungkin Kau sama temen aku Kok enggak ya Maksudnya gak ada jalan keluar Oh iya real Bener kata lu Bener Cuma tetep nanti ada masalah lagi Ceritanya sama dia lagi Padahal dia gak ngasih jalan keluar Tapi gak apa-apa Kalau kamu sih Lebih kemales sih Gak ngasih jalan keluar Aku tetep cerita aja Tapi kalau gitu Kamu gitu gak sih Nabila tuh Maksudnya Apa aja sih Yang diceritain kebanyakan gitu Paling selama di karantina Kan misalnya Dia udah keluar duluan kan Waktu itu Jadi kayak Kehektikan Di karantina Terus kayak lagi Ngerasa capek Itu pasti Kayak ngulapin ke dia Nah itulah Ngulapinnya marah gitu Gak nyakar Enggak dong Cuma kayak cerita aja gitu Lega aja gitu Kalau cerita Lega ya Langsung plong gitu ya Langsung plong aja Tapi kalau Paku suka cerita gak Karena Bila Jarang deh Jarang ya Dia dulu lebih Banyak dengerin cerita aku Cancer tuh Sama juga suka mendem Dipendem Mendem Mendem Sekarang marah bahaya loh Doak Makan lagi Makanya itu Aku tuh suka pendem Aku gak cerita Kadang tuh Gini loh Kita cancer nih Suka mendengarkan cerita orang Tapi kadang kita sendiri tuh Gak tau mau cerita sama siapa gitu Kan gak mungkin Kita ngomong sama kaca gitu Kayak Kayak orang gila kan Kayak istriku Istriku itu kan lovable ya Jadi kayak semua orang tuh pasti sayang sama dia Event orang belum ketemunya suka gitu sama dia Tapi sekali kalau dia udah bisa lagi meluap marahnya Jangan suka fitnah nih Males deh Kenapa skor fitnah tuh suka melebihkan kata-kata Iya kan Iya kan Iya kan Suka melebihkan Suka melebihkan kan Suka melebihkan kan Kalau cerita tuh jadi lebay banget Iya bener-bener Bukan maksud aku itu Tuh dia juga gitu loh Berarti Nabiya gitu ya Bukan tapi kan abis itu kalau gilaan kamu udah marah semua di rumah Gimana aja takut Sampai aku, bapamu Sampai takut Kita itu paling takut sama dia loh Saya paling sayang juga sama dia Begini kan papaku tuh kan kayak galak ya Tapi ketika aku lagi marah aku bisa lebih galak dari papaku Iya Pak Anang itu paling lupa aku sama dia loh Tapi aku jarang Aku tuh kalau marah bisa dihitungkan jari doang yang bener-bener marah ya Biasanya aku tuh gini Aku tuh marah cuma sesaat Kayak Kenapa sih saya gak suka ya gini-gini Tapi satu jam 15 menit kemudian kita bisa ketawa lagi bareng gitu Tapi kalau udah bener-bener marah itu bisa kayak Terus kalau Scorpius kebalikannya Jadi ketika misalnya dimarahin atau apa-apa-apa Dia ngambangnya gak bisa 15 menit Ayo bayikan lagi gak bisa We need the time Iya ya bener-bener Kita butuh Kita butuh Aku kalau itu butuh kayak main futsal dulu Ada healing dulu Sebel banget tau Aku sebel banget Apa gitu kayak main pingpong ke Aku tuh kayaknya gara-gara ke sebel Terlalu benci Karena gak suka banget Sebel banget sama si Scorpio Sampai anak aku nih nih lahirnya nanti Scorpio Scorpio Aku kayak ya Allah aku salah apa maaf ya Karena dia ibunya Scorpio Bunda Asanti dia ada dulu sama Scorpio Terus ketemu aku Scorpio Adikku Adiknya Scorpio Mertuanya Scorpio Jadi aku dikelilingi Anak Scorpio Cancer tuh orangnya kan selalu ngalah ya Iya Kalau dimomongin apa Iya Tapi gak juga aku lebih banyak ngalah loh sayang sekarang Gak gak menurut kamu Tapi kalian gini Ini kan kalian ini udah jadi idola publik sekarang Terus salah satu yang bikin orang publik tuh suka sama kalian adalah Ketika Paul sama Nabila ini tuh Kayak apa ya Kayak lucu gitu Gemes gitu Selain dengan karya kalian Lagunya Terus kayak nyanyi bareng gitu ya Terus kayak orang tuh ngerasa cocok aja perpaduan suara kalian lah Terus tingkah laku kalian lah Kalian ngerasa Dijodoh-jodohin sama netizen gini Kalian seneng apa enggak sih? Kamu duluan lah Kembali lagi Bang Kan aku pengalaman pertama banget ya Di dunia entertainment kayak gini ya Oke Terus Tapi sebelumnya kamu pernah punya pacar dong? Pernah Pernah Aku pernah Cuma kalau misalnya dijodoh-jodohin Dan sebagainya Kaget juga Maksudnya Kok bisa gitu loh Padahal Kita kan pertama dijodohin Dijodoh-jodohin tuh Karena Karena risal Iya risal Pegangan tangan doang Iya cuman gitu Karena itu doang Kok semua keluar gitu? Kok semua keluar-keluar tuh kan gini ya? Iya Tapi semuanya tau kalembrenya doang Semuanya gitu Cuman dia berbedanya Berbeda Karena gini Karena kan aku tau Kalau Nabila nih orangnya Taat banget sama beribadah Jadi kalau misalnya aku gimana Harus Aku izin Mau pegang atau gimana Gitu aja sih Lebih Menjaga aja Biar gak Sama banget kayak ini nih Scorpio Dulu aku gak Gak bisa tuh Yang kayak gini-gini tuh Aku kayak gak bisa tuh Iya Aku gini-gini aja Risih-risih gitu dia Iya gak mau Kalau sebelum Sebelum halal Kayak gitu Dikronyongin aku Astagfirullah Sampai ya Apa Kita Kita berdua selalu gini sih Menjadi Temen yang saling support Selagi outcome itu positif Tapi kamu gak risih Berarti Mungkin kalau yang ada Yang mungkin fanatik Yang terlalu fanatik Yang terlalu fanatik Membabi buta itu Mungkin Ya Kayak gimana Kayak misal Apa ya Memang bikin kamu risih deh Apa contohnya Contohnya banyak off camnya ya Yang seharusnya Gak menjadi ranah Oh bukan Meranah publik Tapi banyak off camnya Cuma dibocorin Kayak gitu-gitu aja sih Dan Mereka membuat opini sendiri Skenario dari mereka Skenarium dari mereka Kadang pernah ngerasain gak terbeban Misalnya Karena banyak Maksudnya Kayak dulu kan kita Apa sih nge-ship ya Apa sih nama bahasanya tuh Shipping Shipper Nah Kita dulu juga gitu kan Awalnya kan karena Kita belum kenal Terus karena banyak yang jodoh-jodohin Awalnya tuh Agak-agak risih Kayak Apa sih kok jadi Maksudnya padahal niat kita tuh Benar Maksudnya kayak aku baik sama dia Dia baik sama aku tuh Kita maksudnya pada saat itu Hanya berteman gitu Nah terus jadi-jadi beban kan Kayak Jadi serba salah nih Kita mau baik Nanti dipikir jadi Gini Dibilang gini jadi gini Ada gak kalian ngerasa Bebannya disitu Iya sih Awal-awal Maksudnya sekarang udah gak ya Maksudnya sekarang tuh Lebih yang kayak Ngikut alirannya aja ya Dan dia juga Fokus Karir Karir kayak gitu Tapi kamu pernah ngobrol gak Sama orang tuanya Nabila Dia ngobrol sama Sering Sering ngobrol sama Nabila udah pernah ketemu Orang tuanya juga Udah sama ayahnya Cuman aku gak terlalu berani ngomong Karena Aku gak bisa bisa inggris Enggak Dia bisa loh Cuman dia merendah Aku juga gak bisa Aku gak bisa bisa inggris Tapi aku kayak Fede aja gitu Gak bisa bisa inggris Dia bisa loh Kan di Ome TV tuh Kamu ngomong apa coba Not really Gak terlalu Bisa Cuman kembali lagi introvert Gak pede Gak enakan Tapi Tapi kalau waktu nyanyi Fede tuh Inggrisnya bagus Gak bagus kamu itu pronounsation Pernounsation yang bagus Iya cuman kalau misalnya sehari-hari Takutnya agak berlibat segala macem Gitu aja sih Tapi kalau sama mamanya udah pernah ketemu juga Udah udah Baru Berapa tahun sih Paul Gak tau Kan ini yang ketemu kamu Tapi kok bisa Kok ya kok ketemu kamu Oh maulah gak tau Tadi maksudnya Lebih ke backstage kan Kadang aku di Sama Ronnie atau dimana Gitu Cuma dia ketemu di sini Oh gitu Tapi soalnya kalau shipping-shipping ini Ada yang positif Ada yang kadang-kadang Bukan kita bilang negatif ya Kadang-kadang over Over benar Benar Kadang-kadang kan Perasaan hati Ataupun hubungan orang itu Bukan diatur sama netizen Benar banget Karena Same Same case Beberapa kasus itu Ada yang Jadinya buruk Jadi boomerang Jadi boomerang Iya Banyak Ada Ada loh sekarang Di entertainment Di shipping Jadinya Ya Bola salju yang gak bagus lah Benar Benar Kita lanjut aja ke ini Aku punya pertanyaan cepat Tapi aku sebenarnya Sebenarnya harusnya buat sendiri-sendiri Tapi pokoknya kalian berdua aja Biar pengen Tahu nih kalian kompak gak sih Gitu Makanya satu Udah tiga Harus bareng ya Gak boleh Diam-diaman Gak boleh Gak boleh Gak boleh nunggu Satunya jawab ya Oke Oke Ah Kenapa Biasanya aku Kayak ini tuh Oh dia suka Iya Gak boleh Karena gampang tuh Oke Coba Kamu yang kasih pertanyaannya Saya Bola Oh iya Jawabannya satu Dua Tiga Balang Bola atau Yanyi Satu Dua Tiga Yanyi Wow Sama Berarti ya Berarti Dua-duanya Saling link Support ke Yanyinya Berarti Di bolanya Paul Mengubur mimpinya Enggak Habi-habi Kayak kamu sayang Oke 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 Hobi yang Hobi yang gak akan terlupakan Tapi mana Tengah yang sama Real Madrid Kamu apa Aku Ronaldo Ronaldo Real Madrid Real Madrid Kalau Kalau apa Aku Barca Barcelona Iya Ketori Aku Barca Berarti kamu decu Tapi jujur ya Jujur yang paling Waktu itu aku kan Pernah ke Barcelona Satu kali Aku tuh ngefans sama Barcelona Dan aku suka banget sama Pique Oh Cerah Pique Terus abis itu Cancer menurutnya suka Barcelona Abis itu pas aku ketemu banget tak Dia tuh selalu ngeledekin si Torik Kan Torik tuh Barcelona Garis keras banget kan Garis keras ya Terus dia ngomong Deco Nggak jago nih Deco Apa Nggak ngerti lah bahasanya Terus beberapa kali lawan sama Yang kamu ya Kalah ya Kalau nggak salah Selalu kalah gitu kan Nggak Akhir-akhir itu kan Barca tuh jeleknya baru tahun ini Bagus Nah Terus aku bilang Oh gitu Nah Semenjak-semen banget Aku mulai tau banyak kan Tentang bola Maksudnya Selain Ronaldo kan Aku suka Ronaldo Tapi itu udah mulai tau Karim Benzema Lain tau Ramos Akhirnya tau banyak Aku Sekarang aku sukanya Gerai-gerai nonton Ronaldo Aku sekarang cinta banget Ronaldo Tapi aku cinta kamu Tenang Jangan berusaha Tapi dia itu Cinta banget Madrid-nya sama Benzema Dia tuh kan lebih sukanya Terus sampe mimpi-mimpi Terus sampe mimpi-mimpi tuh Dia dinikahin Terus Eh jangan diceritain Ayo Tapi kamu yang ceritain katanya Aku mimpi sayang Aku nikah sama Benzema Sebentar Wah ngimpi Emang ngimpi Itu aku mimpinya baru seminggu yang lalu Aku lagi sarapan Sayang aku mimpi Aku tuh semenjak Kamil suka mimpi yang aneh-aneh gitu Sayang aku mimpi gitu Mimpi apa lagi sayang Udah jangan Kan biasanya mimpinya tuh Entah jadi yang sedih atau yang gila Udah gak usah terlalu bisa mimpi Nggak sayang Tapi kali ini bener-bener lucu banget Tapi kamu jangan ketawa ya Aku jadi istri kedua Ini Benzema Astagfirullah katanya gitu Jadi dia katanya mimpi lagi Mau nikah Terus istri keduanya Benzema Tapi pada saat itu aku lagi single Oh Oh bisa gak mungkin lah single Aku ingin dia ketemu Tapi Benzema gak acur sih memang Striker lagi Udah gitu dia tuh Islam Jadi aku kayak bilang Masya Allah luar biasa Habibi Bismillah nih Bisa nih kayaknya Karena udah pindah ke Arab sekarang Jadi kalau kamu umroh bisa nonton Benzema Waktu itu kita umroh Sekalian mampir di Riyadh Nonton Ronaldo kan Wah gila Itu sih Kayak aku bilang Ini orang ini kekurangannya apa ya Sampai Sampai bikin begitu Oke kita lanjut Kita lanjut ya Lanjut Oke Nabilah atau Salma Satu dua tiga Hah? Aku milih Milih juga Milih Satu dua tiga Nabilah Iya kan diri sendiri Bener Salma udah juara satu Udah bisa sendiri dia Iya Bisa Bisa Iya Iya bener Oke Oke Wah ini kamu lah Bepen tanya Oke Selanjutnya Ini berat nih Ini berat ya Kalau salah jawabnya Ini langsung kita musuhan ya Iya aku juga musuhan ya Pilih Atta Halilintar Atau Anang Hermansa Satu dua tiga Atta Halilintar Kenapa Anang Bila Bapak aku loh itu Kenapa aku suami kamu Iya Tapi dia bapak aku juga Iya sih Gimana dong Dua-duanya lah Dua-duanya Atta Halilintar lah Oke Karena apa sih Gara-gara sama Seino ya Enggak Karena aku percaya Mas Anang tuh Pasti pengertian Pimpin karena udah tua ya Jadi dia lebih kayak legu Ya udah lah Emang adalah anak muda Selanjutnya Selanjutnya Oke Traveling atau movie maraton Satu dua tiga Traveling Kalian semua-mah suka traveling Ken serisnya emang suka banget traveling Tapi Scorpio suka Tapi dia gak suka Suka Cuma aku tuh gak bisa lama-lama Kalau bisa travelingnya Kayak sebulan aku gak bisa Iya sama Gak sebulan Ya dua minggu lah Ya sepuluh hari Dua minggu Dua minggu Tiga belan Empat bahasa hari Dua minggu Oke lah masih Oke Lanjutnya aku ya Pantai atau gunung Satu dua tiga Pantai Ih ya ampun Ini kan yang makan Cinta Lagu-lagu kita Oh iya Pantai Pantai Aku juga pantai banget lagi Aku makanya cinta banget Bali I love Bali banget Soalnya kalau pantai itu enak Bisa foto-foto chill Iya bener Bangnya embang atas suka pantai Tapi dia gak suka panas Bingung gak Jadi keluarga soalnya Dia datangnya tuh ke pantai jam 5,5,6 Iya Tapi emang Golden hournya jam segitu Aku sebenarnya enjoy sunsetnya itu Iya Tapi cuma sedikit waktunya Tapi gak apa-apa Kalau panas aku enjoy gosong itu malah Iya 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 Kalau Paul gosong putih lagi Insya Allah Kalau kita gosong baru 25 tahun lagi Kalau kayak Jovi udah hidung hidung jadinya Oke lanjut ya Film drama atau film romantik Satu, dua, tiga Film drama Kenapa? Suka drakor dong? Enggak Aku nonton drakor juga sih Oh kamu nonton? Aku enggak Enggak Kenapa suka drama Dari benda romantis kan Lebih kayak gemes gitu Suka aja Maksudnya karena Memang aku lebih suka drama sih Oh oke Lebih yang drama-drama gitu ya Aku juga sukanya drama sih Dari romantik Tapi kalau dihubungan aku lebih suka romantik gitu Itu jangan yang drama ya Kalau Paul suka drama Drama Iya maka kalau misalnya emang cancer tuh emang drama queen dan drama queen Itu udah pas Kita suka drama Apa iya? Siap-siap ya Mbak Gila Kalau gak drama tuh kayaknya gak seru gitu Dalam hubungan ya Oh iya iya Pernyata Wah gitu Wah ini sih sih Pekerjaan atau hobi? Satu, dua, tiga Pekerjaan Nah kali ini beda Nah ini beda nih Dari tadi yang saya tunggu Aku gak ada bedanya Kenapa kamu hobi? Kenapa kamu pekerjaan? Apa ya? Mungkin sebagai laki-laki ya Harus mapan Oh Keren Pikirannya langsung Benar-benar Ya itu gak salah sih ya Fokus kerja dulu Emang kadang-kadang Coba tapi tunggu Kita coba perempuan dulu Kalau aku Apa ya? Kalau hobi tuh kan Benar-benar yang Suatu hal yang selalu disenangi Dan maksudnya kayak Apa ya? Jadi mengerjain sesuatu yang disenangi Ya disenangi Hobi Oh arahnya kesana Arahnya kesana Memang meaningnya sama Tapi benar Maksud Paul itu benar Maksudnya Mungkin itu kan pandangan laki-laki Benar Kalau ini hobi tuh emang Kalau aku jadi cewek Aku pilihnya hobi Karena gini Kalau hobi Perempuan itu harus Coba kerjain sesuatu yang Dia senangi dulu Karena moodnya perempuan itu tinggi ya kan? Ya benar Kalau dia kerjain sesuatu yang gak disenangi Tapi gak semua orang bisa kayak Nabila Kan beda-beda Beda-beda Ya benar Ada orang mungkin hobinya nyanyi Tapi dia gak dapet dinyanyi itu Dan dia harus kerja di tempat lain Di bidang yang dia gak suka Benar Itu Jadi memang hobi itu bisa dipilih ketika kita Di jalur yang memang suportif Dan memang udah Tuhan jalanin kita ke arah itu Benar-benar Tapi kalau misalnya kita gak diarahin Tuhan ke jalan itu Kita ya balik ke Paul tadi Pekerjaan Ya Kadang ada orang hobinya misalnya jual kopi Tapi waktu dia jual kopi Gak laku Ada orang dia memang hobi jual kopi Karena dia pengen keren, mewah, bisa nongkrong Tapi karena pekerjaan Dia disitu pasarnya gak orang beli kopi Gak nongkrong kopi Tapi jualnya lele Celele Tapi dari pecelele ini Omsetnya Bisa jadi Bisa 5 juta per hari Bisa 150 juta sebulan Dibanding dia jual kopi yang keren segala macam Tapi omsetnya sebulan 5 juta Iya Jadi kadang bertolak belakang Bekerjaan sama hobi Tapi untuk awalan Kalau anak muda yang nonton Pilihlah pekerjaan Karena yang hidupin kamu kan Kerjanya apa dulu yang kamu seneng Tapi Kalau nanti kamu udah punya rejeki Udah bisa nabung Baru kamu pilih pekerjaan Kecuali mungkin hobinya udah direstui sama yang di atas Betul Kecuali yang tadi jalan tadi Emang hobinya udah ditulis sama yang di atas Misalnya dia hobinya bikin musik Tapi sama yang di atas Emang dia udah di jalurin Emang kerja kerasnya bener Kalau hobinya jalan-jalan Kalau hobinya jalan-jalan Saya gimana saya? Travelling gitu Ya tergantung juga Ada juga orang hobi jalan-jalan Misalnya dia itu vlogger Dia itu malah kebayar kan Dikasih sponsor Ada Berarti kamu jalan-jalan bukan disitu ya Kamu kan juga di Ini ada rejekinya Berarti kamu bisa jadi ini Hobi itu Pekerjaan Tapi ada orang Hobi jalan-jalan Tapi duitnya gak ada Gimana mau jalan-jalannya Ya emang semua itu Udah di atas jalan Tuhan Tapi yang usahain itu tetap manusia Karena Tuhan gak akan Ngubah nasib satu kaum Kalau kaum itu tidak merubahnya sendiri Masya Allah Kan agamanya udah mulai Kalau misalnya nih Nabila sama Paul Dia juga gak kerja keras dari diri dia Gak mungkin Tuhan bisa suksesin kalian Sampai sekarang Mungkin ada momen yang mereka gak ceritain Tapi sebelum kita closing Pernah gak momen kamu paling sedih Ketika kamu mau jadi penyanyi ini Paling ngedown Kamu kayaknya Aduh aku udah gak bisa lagi Ini kayaknya Pernah sih Awal yang kayak Wen aku sebelum berangkat ke Jakarta sih sebenernya Berat ya pilihannya Iya berat banget Karena dia tuh Pindah beneran-pindah Sekarang sedih di Jakarta Punya rumah disini Jadi kan banyak pertimbangan Dan juga banyak yang harus direlakan juga Jadi Apa ya Suatu usaha yang Gak apa keputusan yang mudah lah Iya Yang gak mudah pastinya Kalau kamu Paul Pernah gak Kamu udah kayak Nyerah lah Kamu misalnya suka nyanyi Tapi aku nyera lah Dinyanyi kayaknya Aku bukan duniaku Paul lebih bener-bener belajar dari pengalaman juga sih Sukses selalu juga Pokoknya ada apa-apa Siap disini kita siap support ya Makasih banyak ya Thank you so much Itu aku main bolanya kita bareng ya Gas Kebetulan nih Bang Judy kan nunggu-nunggu Oh iya Di lapangan ABC Tapi gak tau ya Nanti kabarin apa ya Aku ikut main ya Tapi aku lebih suka futsal sih Kalau hobi Iya Ah futsal Atau mini soccer ya Di soccer Bener Itu paling pas tuh Itu udah di tengah-tengah Udah di tengah-tengah tuh Abis-abis nih Kalau ngomong-ngomong Iya-iya bener ya Kalau ngomong bola tuh Seru sih Jangan ngomong bola lagi Bilang makasih dulu dong Makasih ya semua yang udah nonton Suprot Suprot lagi Suprot Suprot terus panel ya Kita tunggu karyanya Makasih banyak Thank you Bye-bye